Oke Imam Roman, boleh nggak tahu, sebenarnya belajar magician atau sulap atau trik-trik seperti itu dari mana? Youtube. Dari Youtube? Serius? Iya, kenapa aku nge-youtube juga alasannya itu. Aku belajar sulap dari Youtube. Dan sebenarnya aku mau nyari lagi sih satu video pertama kali ketika aku belajar sulap di Youtube. Dan nggak ada lagi, aku nggak tahu kemana videonya. Itu judulnya apa? Aku juga lupa. Itu bule ya? Bukan? Bule, bule. Kayaknya judulnya merubah kartu. Tulap kartu gitu. Klik aja. Dan itu ke SMP. Tapi sekarang aku cari lagi nggak ada. Nggak tahu kenapa. Entah karena ketimpa dengan video yang lain. Iya, video baru. Dengan video-video baru. Tapi itu video-video nya. Salahnya kamu nggak subscribe channel Youtube dia. Iya, salahnya 2 juta nggak tahu subscribe. Nggak tahu ya? Nggak ada Gmail juga. Nggak ada Gmail juga. Berarti belajar dari Youtube? Dari Youtube. Buku belajar juga? Buku belajar juga dan itu sedih banget. Jadi waktu itu aku pernah pengen belajar dari buku, contohnya kayak disini kota kita ini punya mall pertama. Enggak pertama sih. Yang legendaris banget. Ramayana. Ramayana, ya. Ramayana. Nah, kemudian aku pengen belajar dari buku. Jadi waktu itu aku datang ke Ramayana ke toko buku. Terus ada buku sulap. Itu adalah langganan aku. Minimal setiap sebulan sekali pasti aku ke sana. Pasti akan ada pertukaran buku. Dari situ aku belajar. Pernah waktu itu kejadian kayak gini. Karena aku nggak sanggup beli buku. Jadi biasanya aku cuma baca. Atau nggak, kalau dulu tuh aku punyanya HP. HP-HP Blackberry dulu. Masih ada Blackberry-nya aku fotoin. Fotoin buku itu. Fotoin bukunya ceklat-ceklat gitu kan. Jadi aku dapat kata-katanya atau triknya di situ. Dan pernah waktu itu kejadiannya kayak gini. HP ku jatuh. Untuk bulan itu berarti aku nggak bisa pakai HP BB. Jadi aku pakai HP Center. Dan kemudian aku datang ke sana. Tujuan pertama itu nggak pengen beli buku. Tapi waktu itu aku cuma pengen beli alat sekolah. Dan kemudian uangku sisanya sekitar 6 ribuan. Kalau nggak salah ya, 6 ribuan. Jadi waktu itu aku pengen belikan buku. Atau aku isi minyak. Karena waktu itu motor minyak udah mau habis. Jadi aku lihat bukunya. Iya, keren nih harganya 6 ribu. Akhirnya aku bilang, oh nggak usah lah. Aku beli binyak aja lah. Cepulah aku beli buku ini. Kalau aku jalan keluar motor aku nggak ada ini. Bensin. Nggak ada bensin. Dan kemudian akhirnya aku putuskan. Ya udahlah aku beli bensin aja. Jadi dari situ aku cuma catat lewat HP. Aku catat lewat HP. Catat pakai HP? Pakai HP. HP Center. HP Center kan catat. Cata-cata-cata. Banyak kan. Tutup-tutup-tutup. Oke. Tutup. Selesai. Jadi pas lagi aku keluar. Tapi pas lagi aku di jalan. Aku pikir kan. Itu bukunya pasti minta lagi habis tuh aku bilang. Pastinya dia mau beli. Ya udahlah. Kayaknya masih ada lah minyaknya. Aku cek dulu minyaknya kan. Oh masih ada nih kayaknya. Ya udah. Aku balik lagi. Harga bukunya kan 6 ribu. Aku balik lagi. Set. Aku keluar. Masuk di tempat ramehannya itu. Kan bayar parkir tuh. Nggak sadar kan. Bayar 100 ribu. Sampai ada parkir aku boring kan. Oke. Uang aku sekarang tinggal 5 ribu. Kan 6 ribu. Nggak bisa juga aku beli. Gila kan. Itu gila kali itu. Dan akhirnya. Oke. Udah nggak apa-apa ya. Udah aku pulang aja. Aku pulang. Akhirnya aku. Bayar kartisnya. Eh sorry. Apa namanya. Kembali kartis. Kalau di tempat kita ini kan. Bayar dulu. Baru. Baru kasih kartis keluar kan. Keluar hanya ngasih kartis aja. Kalau di mal-mal besar kan. Dia ambil kartis dulu. Baru. Bayar. Bayar kan. Kalau ini enggak. Kita bayar dulu. Baru ngasih kartis. Pas lagi keluar. Dan kemudian akhirnya. Aku keluar. Dan kemudian aku pulang ke rumah. Ya udah nggak apa-apa lah. Aku nggak dapat buku. Uang aku masih ada 5 ribu. Dan kemudian aku. pulang ke rumah. Untuk. Cek HP-nya. Eh rupanya. Catatannya hilang. Catatannya itu hilang. Karena waktu nge-sap itu. Seharusnya kita. Kalau misalnya. HP center itu gitu. Kalau close. Dia ada akan 2 pilihan. Kalau nggak save. Habis itu exit. Hilang. Hilang. Exit itu. Kalau save kan ke draft. Kalau ini nggak exit. Keluar. Dah hilang. Separah itu ya. Separah itu. Waktu itu. Oke. Oke. Itu sebenarnya. Bagus buat film pendek itu. Oh gitu. Iya itu kesal kali. Dan syukur-syukurnya waktu itu nggak. Waktu itu nggak. Motorku juga nggak mogok gitu. Kalau motorku juga mogok. Lengkap lah itu. Uangku tinggal 5 ribu. Isi bensin. Nggak bisa. Beli buku nggak bisa. Berarti bensin waktu itu 6 ribu ya. Iya 6 ribu. Sekarang pun 6 ribu sekian kan. Waktu itu 6 ribu tuh udah lumayan lah. Oke. Pesan nih. Terakhir. Maksudnya. Misalnya ada orang nonton video ini gitu kan. Pesan Imam Roman untuk. Ya mungkin orang-orang atau adik-adik kita yang. Pengen jadi magician itu. Apa sih. Maksudnya. Aku nggak tahu kan. Ini dari pandangan Imam Roman. Apa yang harus mereka lakukan? Ya pertama. Mereka harus. Luruskan niat dulu. Mau belajar sulap itu untuk apa. Oke. Kalau aku dulu niatnya. Belajar sulap. Pengen. Melakukan sesuatu yang ajaib. Karena waktu itu aku pikir yang ajaib itu sangat sulit sekali dilakukan. Tapi setelah aku besar. Aku berpikir. Oh bisa kok dilakukan. Tapi dengan cara yang beda gitu. Yaitu dengan cara di dunia hiburan. Magic gitu. Nah mereka juga harus luruskan niat. Jadi kalian yang mau belajar sulap itu harus luruskan niat. Apa niat kalian gitu. Ya terserah. Nggak sama dengan aku. Nggak apa-apa. Entah menghibur. Entah apa. Tapi yang jelas jangan negatif. Ada yang kadang mau belajar sulap. Mau terkenal aja bang. Itu bagi aku udah negatif. Atau nggak mau belajar sulap. Cuma pengen dapat gebeten aja bang. Itu dan yang nanti bagi aku. Karena itu nggak akan tahan lama. Sebentar aja. Kemudian yang kedua. Terus latihan. Fokus. Terus latihan. Jangan pernah mundur dari apapun yang terjadi gitu. Kendala-kendala itu ya. Kendala-kendala apapun. Jadi kayak aku gitu. Kayak sekarang ini jujur aja. Aku dari tahun 2009. Aku main magic dari tahun 2009. Fokusnya. Sampai sekarang 2017. Itu aku nggak pernah sama sekali ninggalin yang namanya magic. Nggak tahu kenapa. Nggak pernah ninggalin itu maksudnya kayak. Magic terus gitu. Magic terus. Walaupun cuma sedikit-sedikit. Tiap hari itu aku main sulap. Main sulap. Main sulap. Latihan. 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 Lihat video YouTube. Gitu kan. Atau nggak. Ya itu main sulap. Promo sulap. Dan segala macam gitu. Nggak pernah yang lain. Pernah sih. Tapi maksudku. Itu tetap gitu. Jadi tetap prioritas magic atau sulap itu utama gitu. Iya. Skala prioritas. Yang sering dilakukan. Jadi gini. Sebenarnya kalau aku ini tingkatannya bukan lagi magic ini bukan lagi sebagai hal yang utama protes dan segala macam. Hal yang mendarat daging gitu. Kayak mana tuh. Hal yang mendarat daging. Jadi kalau Imam Roman sulap. Iya sih. Imam Roman sulap. Sama kayak Romy Raphael tuh udah mendarat daging dengan hypnonya. Romy Raphael hipnotis. Nggak pernah. Romy Raphael. Apa gitu. Bengkel. Nggak pernah. Bengkel. Nggak ada. Dia udah jadi kayak ada pembeda abadi gitu ya. Iya gitu. Jadi beda dengan yang benar-benar. Contoh kayak yang. Contoh ya. Kita kan nyebut yang lain gitu. Contoh kayak Raditya Dika. Raditya Dika itu stand-up komedian. Sutradara. Sutradara. Penelis buku. Banyak kan. Cuman pasti adalah di dalam dirinya itu yang dia ngerasa ini sudah melekat. Dan mungkin kadang-kadang itu sudah nggak lagi tercerminkan gitu sekarang. Raditya Dika sekarang orang langsung banyak cabangnya. Tapi kalau aku tetap masih Imam Roman sulap. Nggak ada yang lain. Walaupun sekarang aku nge-youtube. Walaupun sekarang aku apa ya. Yang ngelakuin hal-hal lain gitu kan. Tetap. Oke Imam Roman ini terakhir ya. Terakhir terus. Youtube Imam Roman itu kan. Kalau aku lihat sih. Itu kayak bongkar alat sulap. Nekat bongkar alat sulap. Dan itu penontonnya luar biasa loh. Ramai gitu. Tapi maksudnya. Dari sisi. Apa ya. Kan pasti ada kayak. Kode etik. Kode etik gitu-gitu itu nggak apa-apa tuh. Sebenarnya kalau untuk bongkar rahasia sulap itu nggak boleh lah. Dalam dunia sulap itu adalah kode etik sulap. Salah satunya adalah dilarang untuk membongkar rahasia sulap. Nah aku di situ nggak bongkar rahasia sulap. Yang aku bongkar itu alat sulap. Jadi kayak review. Kayak nge-review alat sulap sih sebenarnya. Cuman bahasanya aja aku buat lebih kayak click buy gitu kan. Kayak bongkar rahasia sulapnya orang pasti pengen lihat gitu. Nah terus pada dasarnya juga sebenarnya itu. Udah mengarah ke hal yang membongkar sih. Tapi nggak tau kenapa aku pikir. Sah-sah aja sih untuk sekarang. Karena aku pikir. Udah banyak juga orang-orang. Udah banyak banget. Jadi juga kayak. Tau nggak sih pusulap betopeng yang di dunia itu. Yang ngebongkar. Dia kan udah pernah disidang gitu kan. Berapa kali juga diberitakan ya disidang sama pusulap-pusulap luar gitu lah cerita-ceritanya. Aku juga nggak tau persis. Tapi ceritanya. Di situ dia memberikan alasan yang bisa diterima katanya. Untuk pusulap-pusulap yang lain gitu. Alasannya yaitu. Aku ngelakuin ini. Karena trik sulap ini dari dulu. Jamannya David Copperfile gitu kan. Sampai sekarang itu sama aja gitu. Nggak ada perubahan. Nggak kreatif-kreatif orang-orang kita di dunia ini gitu. Jadi aku pikir. Kalau misalnya dia membongkar. Akan ada ide-ide baru lagi gitu. Tau buktinya ini udah lama banget. Gini-gini aja gitu. Dan akhirnya terbukti. Dari yang dia bongkar. Akhirnya orang membuat trik yang lain lagi gitu kan. Dan akhirnya berkembang, 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 berkembang. Tapi sekarang Imam Roman memang terkenal di Youtube ya. Maksudnya video-videonya itu pasti ribuan, belasan ribu, puluhan ribu yang nonton. Gimana tuh respon Imam Roman? Alhamdulillah sih kalau ada orang yang mau nonton gitu kan. Dan aku sih pertamanya kaget juga. Ini ngapain orang yang mau nonton. Tapi ternyata itu membuktikan satu hal. Masih ada orang yang suka sulap. Iya bener juga sih. Masih ada orang yang suka sulap. Atau jangan-jangan gini. Masih ada orang yang mau nonton. Mau belajar. Nggak mau menghina sulap. Dia mau cari celah gitu ya. Mau cari celah untuk dihina sulapnya itu. Ya udah nggak apa-apa. Oke Imam Roman, terima kasih atas waktu yang udah diberikan. Ini sebenarnya keren ya ngobrol-ngobrol ini. Kita bisa lihat sisi lain atau sisi sebenarnya mungkinnya dari seorang Imam Roman. Oke terima kasih Imam Roman. Yuk. Kalian bisa lihat juga sosial media Imam Roman di bawah video ini ada deskripsi. Oke see you and bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax